Jelang Tahun Baru Imlek untuk menghibur murid guru SD pangun di luhur kota Solo unjuk kebolehan memainkan lyong. Aksi ini juga diabadikan menjadi sebuah film dokumenter. Seperti tahun sebelumnya, setiap Jelang Tahun Baru Imlek, SD pangun di luhur Timotius Surakarta, selalu menggelar pertunjukan barongsai dan lyong. Terdapat enam barongsai dan satu lyong yang beraksi di hadapan para siswa yang memenuhi halaman sekolah. Namun ada yang istimewa pada perayaan Imlek tahun ini. Para murid diberi kejutan di mana tarian lyong turut dimainkan para guru. Para murid pun terhibur dengan atraksi tarian lyong dan barongsai tersebut. Karena jarang dulu sebelum pasir pernah, tapi kan sudah lewat berapa tahun. Sekarang ada begini lagi, senang banget rasanya. Senang banget kita lho. Karena pertama kali lihat guru-guru, lakukan asli secara langsung. Secara budaya juga, karena sudah menjadi budaya nasional kita, sudah jadi kekayaan nasional, maka Imlek ini juga bagus untuk mungkin mendukung, untuk mengarahkan, untuk menjadikan sebagai materi untuk anak-anak dalam pembelajaran juga. Selain menyemarakan tahun baru Imlek, tarian yang tersebut juga dikemas menjadi film dokumenter yang selanjutnya akan dijadikan bahan diskusi para murid. Dari Solo, Jawa Tengah, Septian Toro, melaporkan.